Intro Halo Raider, apa kabar? Semoga Anda baik-baik saja. Pada kesempatan ini, kami segedap kru autorider ingin mengucapkan selamat Idul Fitri, selamat berlebaran bagi Anda yang merayakan, dan selamat berliburan buat Anda semua. Saat ini, kami akan mereview sebuah motor, motornya ganteng banget. Tapi sebelum kita mulai review ini, silakan klik save video autorider, semua video autorider bisa Anda save, sehingga Anda bisa menontonnya secara offline, tanpa mengorbankan kuota Anda. Nah, masukkan saja motornya, ini adalah motor yang keren banget. Saya ada di BSD, bersama teman saya, seorang bule. Ini dia orangnya. Apa kabar, bro? Baik. Keren banget motornya. Ya, karena Yamaha belum bisa menyediakan motor untuk kami, kami ternyata mengenal seorang teman juga yang sudah punya motornya. Motornya baru datang, dan belum ada plat nomer, kita akan cobain bareng. Namanya Arno. How are you, bro? Very good, and you? Good. It's a cool bike, right? Yeah, fantastic. So, how is it feel? Ah, it's very nice. The handling is really good. Enak banget? Enak banget, bro. Wah, bisa bahasa Indonesia ternyata, ya? Buat Anda yang belum tahu, Arno ini adalah Mr. Arno Deschamps. Dia adalah owner dari Arno CBU Indonesia. Dia jualan Yamaha CBU. Jadi kalau Anda mau beli Yamaha off-road, ada motornya apa aja, bro? Kita punya yang YZ Series, jadi ada yang YZ dari CC85 2TAC, 125 2TAC, 2,5 2TAC, dan yang 2,5 motocross 4TAC, sama khusus buat Enjuro juga. Wow. Sampai tahun ini kita mau masukin yang 450. Mudah-mudahan kita bisa cobain. Kita boleh cobain ya, bro? Satu ya, bro. Boleh, lah. Boleh. Tapi sementara kita cobain ini dulu ya, bro. Boleh nggak kita pinjam sebentar buat kita review? Silakan. Siap. Nanti kita main-main juga ke showroom-nya Arno ya. Boleh dikatakan, Yamaha X-Max ini sekarang bermain sendirian di pasar skutik besar, 250 cc, karena memang tidak ada pabrikan Jepang lainnya yang mengeluarkan skutik dengan kapasitas yang sama. Memang ada beberapa pabrikan lain yang mengeluarkan mesin 250 cc untuk skutiknya, tapi nanti kita akan cobain ya. Nah, melihat dari sosok X-Max ini, memang menarik banget. Karena menarikkan desain baru dari Yamaha, semuanya lancat dari lampu depan aja, sepasang lampu depan ini, kelihatannya sangar banget ya. Apalagi dipadu sama ada semacam DRL di sini, yang sudah LED, lampunya juga sudah LED semuanya, ada sepasang lampu di kiri kanan ini, lampu untuk lampu utama. Kalau Anda mencari lampu jauhnya, atau lampu dim, itu ada di tengah sini, Anda bisa lihat di footage-nya, kita cobain nanti. Terus di belakang juga lampunya sudah LED, ciri khas banget lampu belakangnya, ada sepasang kiri kanan. Dan dengan bolitan yang sangat lebar ini, Anda pasti langsung bisa mencirikan, ah, pasti itu Yamaha X-Max. Cuman memang lampu sennya masih bohlam biasa, dan satu fitur di lampu-lampuan motor ini adalah ada hazard. Jadi ciri khasnya mau-ge banget, ya mungkin karena ada hazard-nya itu, tapi melihat dari dimensi X-Max ini memang besar sekali. Ya memang boleh dikatakan ini setengah mau-ge ya, karena kalau dilihat dari dimensinya sangat besar, bobotnya 179 kg, jadi nggak bisa dibilang ini motor enteng. Kalau dilihat ukurannya bahkan mirip sama Yamaha T-Max, itu kakaknya yang CC-nya 530 cc. Kami pernah mengetes T-Max, Anda bisa lihat link-nya di atas ini. Lihat dari panjangnya, motor ini punya wheelbase hanya beda 2 cm dari T-Max. Wheelbase-nya 1540 mm, dan panjangnya hanya beda 15 mm dari T-Max, jadi T-Max itu hanya sedikit lebih panjang dari motor ini. Joknya juga lebar, sehingga ya memang mengesankan ini adalah Maxi dari Yamaha. Apalagi di bawah ini, deck-nya ada dua, Anda bisa menaruh kaki di sini atau di sini. Itu adalah ciri khas dari Yamaha Maxi. Tidak hanya bodinya yang bongsor, Yamaha juga mebekali banyak banget fitur di skutik yang harganya Rp 55 juta ini. Salah satunya adalah ini, fitur terbaru dari Yamaha, keyless. Jadi Anda tidak perlu lagi pakai anak kunci, karena tinggal mengantongin remote ini saja. Remote-nya bisa berfungsi sebagai answer back system, dipencet, Anda bisa mengetahui Anda parkir di mana. Lalu dalam jarak sekitar 1 meter, kalau Anda ada di dekat motor, Anda bisa mengaktifkan penop ini untuk menyalakan mesin, membuka bagasi atau membuka laci di sebelah kiri ini. Nanti kita coba peragakan. Tekan dulu, lalu putar sekali, Anda bisa membuka bagasi, bagasinya lebar banget. Anda bisa menaruh dua helm di sini, tidak hanya helm full face, eh sorry, tidak hanya helm half face, tapi helm full face juga bisa ditaruh di dalam sini. Lalu ada laci di sebelah kiri, yang terkunci, di dalamnya ada socket, itu outlet 12V, sehingga Anda bisa mengecas HP di sana. Tapi lagi-lagi Anda harus menyediakan charger mobil untuk bisa dipakai di sini, karena itu bukan USB socket. Dan Anda hanya bisa menaruh handphone dengan aman di laci yang sebelah kiri ini karena terkunci. Kalau laci yang sebelah kanan, bisa dibuka, jadi kalau Anda parkir, ada barang di sini, bisa dibuka-buka oleh orang. Saran kami sih, kalau Anda parkir, lebih baik meyakinkan laci ini tidak ada barang berharga. Lain lagi adalah fitur-fitur di speedometernya. Speedometernya canggih karena di tengahnya sudah full LED, ada tulisan welcome on board pada saat dinyalakan. Kita langsung bisa melihat, di sini ada, Anda bisa menyetting traction control. Jadi Anda bisa mengaktifkannya melalui tombol di sebelah kanan ini, di paling bawah. Ini Anda bisa menyetting info atau tripmeter. Misalnya kita lihat info dulu, ada traction control, ada fuel consumption, average, fuel consumption real time. Ada average speed atau kecepatan rata-rata, terus ada temperatur udara, ada voltase aki, dan Anda juga bisa melihat tripmeter di sini. Selain odometer, ada tripmeter, tripmeter time, ada jadwal penggantian oli, jadwal penggantian fee belt. Komplit semuanya. Termasuk di sebelah kiri ini, ada saklar untuk lampu beam. Jadi tidak seperti motor-motor sport pada umumnya yang di jadwal lunjuk. Tapi sekarang ada di tombol yang berkaitan langsung dengan lampu high beam, low beam, dan lampu passing light. Beragam fitur tadi memang bikin X-Max tampak canggih. Selain itu, ada juga fitur yang agak tersembunyi dan bisa menambah kenyamanan bergendara. Misalnya windshield yang punya dua setelan. Biasanya pada unit X-Max yang dikirim dari pabrik, windshield dipasang pada posisi rendah. Tapi sebenarnya ada satu posisi baut lagi di atasnya, sehingga posisi penahan angin standar ini bisa dinaikkan kurang lebih 5 cm. Cukup lepas empat baut pengikatnya, juga dua baut pengikat dudukan plat nomor untuk memindahkan posisi dari windshield ini. Tidak hanya windshield yang bisa di setel, posisi stang juga bisa dipindahkan. Ada dua baut cover stang yang Anda bisa buka, dan setelah itu Anda bisa melakukan penyetaran posisi stang. Ada satu posisi baut lagi pada racer stang, sehingga batang kemudi ini pun bisa dimundurkan sekitar 2 cm. Efeknya, posisi riding bisa lebih santai karena stang jadi lebih dekat dengan Anda. Mungkin pas buat Anda yang agak tinggi seperti saya, atau memang ingin touring jarak jauh sehingga memerlukan posisi riding yang lebih nyaman. Posisi tanky bensin yang berkapasitas 13 liter ini berada tepat di depan jok. Sepertinya ini adalah ciri khas jajaran Maxi Yamaha, persis seperti Yamaha N-Max dan Yamaha T-Max. Sehingga deck memang tidak rata antara kiri dan kanan, tapi asiknya pada X-Max ini ada ruang yang sangat lega pada bagasi, sehingga bisa muat dua helm full face sekaligus, karena memang di bawah jok tidak ada tanky bensinnya. Bahkan sisa di bagasi masih bisa buat menyimpan jaket pada saat Anda sedang parkir. Sayangnya X-Max juga belum dilengkapi dengan parking brake lock seperti adiknya N-Max yang juga belum punya parking brake lock. Tidak seperti Yamaha T-Max yang punya rem parkir khusus, dengan kaliper rem parkir terpisah dari kaliper rem belakangnya. Padahal bakal sip buat menahan body boxer X-Max saat berhenti di kontur jalanan yang miring, seperti ditanjakan atau turunan. Tampaknya perlu sedikit modifikasi pada tuas rem belakang kalau Anda ingin aplikasi reparkir. Nanti kita coba bahas di website kami, kotorider.com ya. Buat mengelah body bongsor X-Max ini, yang bobotnya 179 kg, Yamaha menyiapkan mesin satu silinder 250 cc. Tenaganya 22,5 dk dengan torsi 24,3 juta meter. Torsinya sedikit lebih besar dari tenaganya. Tampaknya, hentakan tenaga awal dari X-Max ini pasti akan lebih enak, karena, ya namanya juga seputik ya, nggak perlu RPM tinggi-tinggi, tapi yang penting pada saat butuh dibuka gas, ada. Kemudian, untuk melindungi Anda supaya lebih aman, ada sistem traction control itu. Sehingga pada saat jalanan di CIN, kami menyarankan Anda menyalakan traction control supaya Anda bisa mengontrol motor lebih baik, tidak gampang tergelincir pada saat Anda melintir gas lebih darah lagi. Supaya lebih aman lagi, peranti pengereman juga sudah dibekali ABS depan dan belakang, tidak ada varian yang non-ABS di X-Max ini. Apalagi bannya juga sudah besar, di depan ada ban 15 inci, lebar 120, profil 70, di belakang ban 140, 70, ring 14. Beda sedikit dari T-Max, kalau belakang T-Max pakai ban lebar 160. Ini adalah posisi riding saya. Bisa Anda lihat, dengan jok yang sangat lebar ini, saya harus duduk agak ke depan supaya kaki saya menjejak dengan baik ke asfal, kiri ataupun kanan, karena kalau saya berada di belakang seperti ini, kaki saya terlalu mengangkang sehingga agak menjinjit. Bagaimana kalau kita cobain untuk postur rata-rata orang Indonesia? Tinggi saya 185 cm, nah, saya akan mengundang lagi teman saya, Pak Arno. Bro, bro, kita cobain lagi, bro. Bro, tinggi lu berapa, bro? 170. 170. Arno akan coba duduk di X-Max miliknya ini. Seperti apa? Buat Anda yang punya 170 cm, bisa punya bayangan untuk duduk di sini. Sedikit berjinjit ya, bro? Iya. Terutama karena joknya lebar sekali. Iya, joknya cukup lebar, jadi itu tidak bisa ini dua-duanya kaki rata sempurna. Jadi kalau mau ini mungkin agak miring sedikit ke kiri kali ya? Ya, lebih ini, harus kita harus pilih. Jadi kalau kita di jalan harus pilih. Mau kaki kiri atau kaki kanan, terus kita harus ya pindah lambatnya. Biar aman. Seperti motor mogi. Bro, Arno ini punya banyak mogi loh sebenarnya. Iya, bro ya? Iya, lumayan. Jok lebar dan empuk langsung mencirikan kenyamanan khas kutik Maxi. Memang kami tidak bisa maksimal mencoba X-Max ini karena hanya di parkiran, mengingat motor masih baru banget, belum ada plat nomor, sehingga belum bisa kami gunakan di jalan raya. Namun rasanya cukup buat mendapatkan impresi pertama pada kutik besar ini. Seperti riding position yang terasa nyaman, nggak hanya buat saya yang punya postur 185 cm, Arno yang punya postur lebih mirip dengan postur rata-rata arung Indonesia, 170 cm juga tampak nyaman bermanover, hanya perlu diingat saat akan berhenti, karena turun kaki kiri atau kanan perlu dipilih agar tetap bisa menumpang motor dengan baik. Selebihnya, saat riding, kenyamanan akan memanjakan Anda. Pasti bakal enak buat riding jarak jauh. Apalagi suspensi terasa empuk, menambah kenyamanan termasuk pada saat berboncengan. Anda bisa menyetel ayunan suspensinya, karena sepasang softbreaker belakang punya setelan berbeban. Kalau gaya berkendara Anda cukup agresif, bisa setel di posisi paling keras, agar tidak terlalu mengayun pada saat ketepatan tinggi. Oh iya, saat berkendara di perkotaan, perlu sedikit penyesuaian bermanover karena bodi XMAX ini memang lebar. Terutama saat bermanover di tempat yang sempit. Harap ingat, bobotnya juga cukup berat, bahkan lebih berat dari rata-rata motor 250 cc sport yang sekitar 160an kilogram. Sedangkan urusan tenaga, cukuplah buat menghela bodi berat XMAX. Memang kami tidak bisa maksimal mencoba tarikannya, tapi rasanya cukup buat stop and go, karena masih oke. Tarikan langsung tersedia sesaat setelah kami mengerem keras. Pengereman sebenarnya cukup mumpuni dengan sepasang disc brake, baik di depan maupun belakang, namun kami tetap menyarankan untuk mempelajari dulu karakter pengeremannya. Terutama di permukaan jalan yang agak licin, karena ABS cepat sekali bekerja, membantu mencegah ban terkunci. Oke riders, itu tadi video impresi kami terhadap Yamaha XMAX ini. Semoga bisa menjadi hiburan bagi Anda di masa-masa liburan lebaran ini. Thank you ya bro. Sudah boleh pinjem XMAX-nya? Welcome. Lain kali kita boleh pinjem Yamaha Offroad ya? Ya, siap. Sampai jumpa. Jangan lupa klik like kalau Anda menyukai video ini. Subscribe juga ke channel kami untuk video-video berikutnya. Dan sampai jumpa. Bye. 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 Sub indo by broth3rmax